Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumala Multajam di channel Serba Serbi Easy Kita masih ada di training gratis Bagaimana menggunakan video conference dengan aplikasi Zoom Dan kali ini kita masuk di babak baru Yaitu babak bagaimana menggunakan Zoom untuk mengadakan training Jadi kalau kemarin bagian 2 dan bagian 3 Lesson 1 sampai lesson 10 adalah babak Bagaimana kita join meeting dengan Zoom Sekarang bagaimana kita organize meeting sebagai host menggunakan Zoom Kita masuk di lesson 11 Yaitu bagaimana kita organize meeting Dan pertama-tama lesson 11 adalah bagaimana kita membuat akun Zoom Mari kita mulai Baik Buat akun Zoom Kita sudah punya aplikasi yang ada di laptop Ingat Di lesson 6 pelajaran ke 6 adalah Kalau lupa ambil lagi pelajaran ke 6 Video ke 6 Adalah Bagaimana cara menginstalasi Aplikasi Zoom yang ada di laptop Ini langsung kita pakai Oke Zoom kita klik Saudara bisa Ngeklik Zoom bisa dari mana saja Saya ulangi Mungkin ada yang belum terbiasa Saya mungkin muncul di sini Di desktop Desktop Atau mungkin muncul di sini Di apa ini namanya Di dock Docking kalau di Macbook ini namanya apa ya Semoga di sini lah ya Bar di bawah ini Atau sesuatu yang akan ambil dari menu Windows Dari sini ya Kalau di sini tidak muncul Zoom Kita cari di all programs All programs Nah ini Zoomnya ada di sini Kalau tidak ada ya dicari Cari begini Oke Sampai ketemu Zoom Nah Zoomnya ada di paling bawah Kita klik Nah ini dia Start Zoom Dari sini juga bisa Saya ulangi ya Dari sini bisa Saya kebetulan saya simpan di sini Atau di sini Dari mana saja Silahkan Zoom di open ya Nah sudah-sudah kita bukan Bukan join meeting Tapi sign in Sign in Nah saudara Karena kita belum punya Belum punya akun Kita tidak bisa melanjutkan sign in Maka kita harus buat akun dulu Lihat di bagian bawah Sign up free Nah ini adalah Kita akan bikin akun Zoom gratis Sign up free Oke Kita klik di sini Iya Daftar akun Zoom gratis Kita tunggu Masih jalan Sign up free Kita mendaftar Aplikasi Zoom For verification Please confirm your date of birth Ya Hari kelahiran Saya September September Hari 16 16 September Pirku Tahun Tahun Malu sudah tua Ya saya Tahun 1900 Ya Generasi baby boomer 1964 Sudah punya Cucu satu Oke Saudara Kehidupan di online itu Jangan dikira kehidupan yang Belantara Enggak Sama dengan kehidupan di offline Jadi kalau kita diminta data Saya sarankan datanya valid Ya Kalau kita terbiasa memberikan data yang valid Itu kita terbiasa menjadi orang yang Bertanggung jawab Ya Oke Makanya saya ini Data saya ini benar 16 September 64 Continue Continue kita klik Your word email address Nah Kita diminta email Jadi kalau kita belum punya email Lihat pelajaran membuat akun email Sekarang saya masukkan email yang akan saya pakai ya Jumala.multazam Sorry salah Jumala.multazam3 Kemarin di dalam pelajaran Membuat email pun akun ini yang saya contohkan At gmail.com Ya Udah gitu aja Jumala.multazam3 At gmail.com Sign up Sign up itu mendaftar artinya We've sent We've sent An email To jumala.multazam3 At gmail.com Click The confirmation Link In that email To begin Using zoom Jadi dia sudah Sudah Mengirimkan ke email saya Karena itu kita harus bisa membaca email Membuat akun email Membaca email ya Dia sudah mengirimkan Berita di email saya Mari kita buka ya emailnya Saya akan buka emailnya Saya klik disini Another tab ya Satu tab lagi Kemudian saya ketik google Google Ya di google Kita mesti Buka ini Gmail Ingat pelajaran Membaca email Gmail Ya sudah saya sediakan Di video Di video tentang email ya Nanti dilihat Nah Ini kebetulan Saya sudah punya banyak email Tetapi bukan email ini Yang akan saya buka Ya yang saya akan buka adalah Email yang jumala 3 Maka Maka Saya gunakan akun yang lain Karena disini bukan Disini bukan Akun yang lain Nah jumala 3 Saya tinggal nambahkan begini saja Ya Jumala Moldazam 3 At gmail.com Yaitu Adres yang tadi saya pakai Untuk mendaftar Akun zoom Ya kita buka Berikutnya Dia minta password Masukkan password Ya Berikutnya Don't save Bismillah Moga-moga tidak error Nah Ya Ini adalah Email saya Yang saya pakai Untuk Sign up Atau mendaftar Akun zoom Ya Dan saya sudah melihat Kiriman dari zoom Sekarang saya buka Kiriman dari zoom ini ya Zoom ya Tanggalnya Tanggal sekarang pastinya Nah ini Jam 12.06 Ini adalah siang hari ini Ya saya buka Halo Jumala Moldazam 3 At gmail.com Welcome to zoom To activate your account Please click The button below To verify your email address Untuk mengaktifkan Account zoom Maka kliklah Tombol ini Untuk mengaktifkan To verify your email address Ya Untuk memverifikasi Adres emailmu Dia hanya ingin tahu Adres email kita itu Benar apa tidak Makanya kita dikirimi Sebetulnya Ada lagi mungkin ya Suka aplikasi juga Minta bukan email Tapi nomor telepon Sama nanti Di telepon itu ada SMS kode Dan kodenya kita masukkan Ini juga begitu Kalau kita benar-benar punya email itu Berarti kita menerima ini Dan ini sekarang kita Tekan tombol Activate account Activate account Tunggu sebentar Keluar dia Apa yang terjadi I use I use Singing up On behalf of school Singing up itu apa ya On behalf of school Ya atas nama sekolah Tidak lah ya Saya tidak atas nama sekolah Saya atas nama pribadi Tapi kalau 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 apa namanya Atas nama sekolah Saya kira Ini kita jawab Tapi karena saya Atas nama pribadi Saya jawab no No Sekarang kita continue Singing up itu apa ya Mungkin Cuap-cuap ya Apakah kamu cuap-cuap Atas nama sekolah Begitu Maksudnya ini Aplikasi ini untuk kepentingan sekolah Karena saya tidak untuk kepentingan sekolah Saya untuk pribadi Saya jawab no ya No dan saya klik continue Nah Yakin ini berhasil Coba mari kita baca Welcome to Zoom Hai Jumala Dan seterusnya Your account has been successfully created Accountmu sudah dibuat Please list your name And create a password To continue Account kita sudah dibuat Tetapi nama dan passwordnya Belum kita Buat Untuk login Nah sekarang lah Kita saatnya Membuat nama Dan password Nama Jumala Last name Waltazam Terus kemudian Passwordnya Something ya Gak usah tak ceritain tau Passwordnya saya tulis ya Misalnya Iya Begitu ya Jangan diceritain password itu Dia bilang Password must Password harus Memiliki paling sedikit Delapan karakter Delapan huruf Delapan huruf Yang kedua Have at least One letter A B C Minimal satu Satu huruf ABC D E F Dan seterusnya Have at least One number Harus minimal ada satu Nomor Include both Upper case And lower case Karakter Ya Jadi ini Berlaku Huruf besar Atau huruf kecil Password must not Password tidak boleh Begitu ya Content only one character Dia tidak boleh Mengandungannya Satu karakter Satu 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 Tidak boleh Atau Only consecutive character Tidak boleh Urut Satu dua Tiga empat Lima Lima Tiga empat Itu juga Tidak boleh Ya Atau ABCDEFGH Itu juga Tidak boleh Satu karakter Tidak boleh Satu jenis Tidak boleh Kemudian Urut juga Tidak boleh Mengapa Karena itu Gampang ditebak Orang Gampang dicoba Orang Ya Ini dalam rangka Untuk pengamanan Zoom Sampai diamankan Seperti ini Loh Dia dapat Guncangan Tuduhan bahwa Dia tidak aman Saya yang ngomong Sesuatu Tidak jadi Saya bukan orangnya Zoom Soalnya Password Nah Mari kita tulis Password Apa itu Password Mas not Content only Ya sudah Confirm Confirm Password Maksudnya begini Kita kan sudah Nulis Di atas Apakah kita Yakin dengan Tulisan itu Benar apa salah Maka kita Ulang lagi Supaya kita Yakin Kalau yang di atas Dengan di bawah Persis sama Berarti kita Sudah yakin Dengan apa yang Kita tulis Tapi kalau berbeda Dia akan Minta diulangi Sekarang saya Ketik lagi Apa yang tadi Saya sudah tulis Muka-muka Saya tidak salah Ya Klik continue Continue Lama Agak lama Kenapa Include both Upper case And lower case Oh Dia minta Harus Harus ada Salah satu Huruf kita Yang huruf besar Tidak boleh huruf kecil semua Pokoknya Ada dua jenis Harus ada huruf besar Huruf kecilnya Oke gak apa-apa Huruf pertamanya Tak ganti huruf besar Yes Huruf pertamanya Saya ganti huruf besar Jadi passwordnya Harus mengandung Huruf besar Dan huruf kecil By signing up I agree To the privacy policy And term of service Ya Ini peraturan-peraturan Yang dia miliki Kita mesti setuju Dengan menekan continue Kita setuju Dengan aturan dia Continue Sudah tak klik continue Kenapa gak mau Oh mau dia Ini sudah muter-muter Kita tunggu ya Would you like to Firefox save Tidak Saya tidak rekomen Dan disimpan Ini permintaan Firefox Oke Don't zoom alone Kita sudah jadi Satu akun zoom Nanti kalau kurang jelas Diulangi aja videonya Supaya gak panjang Gak saya jelaskan lagi Ulangi videonya Urut dari awal sampai akhir Oke Jadi kita sudah punya Satu akun zoom Kita coba login ya Kita coba login Ini mestinya sih Sudah masuk Oh ya Ini sudah masuk Sekarang saya ingin sign out Ya Saya ingin keluar Dan kemudian Saya ingin login lagi Apakah benar-benar Password saya valid Account saya benar-benar Sudah jadi Ingin memastikan aja Saya keluar sekarang Saya Ya Klik di Gambar orang ini Terus saya sign out Sign out Saya nanti keluar 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 Oke Iya Saya keluar Saya keluar Dan saya Ingin masuk dari Zoom Saya ingin masuk dari Zoom Dari awal Apakah benar-benar Apa namanya Akun saya sudah jadi Ya Dengan tadi ya Emailnya Jumala Jumala Multazam 3 Bukan join meeting Tapi kita sign in Ya Log in Atau sign in Kalau join meeting Kita join Tapi kita ini akan menjadi Apa namanya Akan menjadi Organizer Akan membuat Meetingnya Ya Sign in Enter your email Jumala Dot Multazam At Eh sorry Multazam 3 Multazam 3 At Gmail Dot com Enter your password Passwordnya Eh ada huruf besarnya Iya Bismillah Muka-muka Berhasil Yes Berhasil Kita siap Untuk membuat Video conference Yang bisa Menginvite orang Dan kita menjadi hostnya Ya Ini adalah tahap Membuat akun Zoom Dan kita sudah berhasil Dan sekarang saya sudah siap Untuk invite orang Sampai disini dulu Dan bagaimana cara invite Nanti di video setelah ini Terima kasih Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih